Pada Jumat 19 Juli 2024, pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah mengaku menyerang tiga pemukiman yang baru dibangun Israel sekaligus dalam sehari. Mulanya, mereka menargetkan situs Ruaisat Al-Alam di perbukitan Khfarshouba yang diduduki Lebanon. Serangan menyebabkan kehancuran sebagian dari situs tersebut dan terjadi kebakaran. Untuk pertama kalinya, Hizbullah juga mengklaim menyerang menggunakan rudal berat barel. Hizbullah juga melakukan operasi lainnya, menargetkan tiga pemukiman Abrim, Nefezif, dan menot untuk pertama kalinya. Penargetan dilakukan dengan menggunakan puluhan roket Katiusyah di masing-masing lokasi. Pejuang perlawanan juga menargetkan penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Ramim dengan rudal burkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!